Juventus hajar Sassuolo, Ossie Mourinho resmi dipecat AS Roma, Son Heung-Min kalahkan Ronaldo di Asia. Gol kedua tim Nasirah kontroversi, begini penjelasan Jimmy. Prata marahan resmi gabung Suwon FC. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus meraih poin penuh saat menjamu Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia. Bianconeri menang 3-0 dalam laga yang digelar di Allianz Stadium Rabu dini hari tadi. Juventus menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 lewat Wigol Dusan Vlahovic. Pada babak kedua, Juve menambah satu gol lagi lewat Federico Chissa. Kemenangan ini membuat Juve terus menempel Inter Milan di papan atas klasemen Liga Italia. Tim Nasirah berhasil mengalahkan Kyrgyzstan di Grup Elf Piala Asia 2023 selasa 16 Januari malam waktu Indonesia Barat. Gol tim gajah perang dipersembahkan oleh Supacai Chaydet. Striker bernomor 9 ini mengemas brace di laga ini. Di babak pertama dan kedua. Pada pertandingan lainnya, Arab Saudi memetik kemenangan 2-1 atas Oman. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti, Arab Saudi berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Melalui gol Abdul Rahman Garib dan Ali Albulahi. AS Roma mengumumkan pemecatan Jose Mourinho selasa 16 Januari. Menyusul hasil buruk tim berjuluk Igialo Rossi tersebut. Mourinho tampak sangat emosional dan terlihat air di matanya ketika meninggalkan markas Roma setelah resmi dipecat AS Roma. Tak lama kemudian, AS Roma resmi mengumumkan penunjukan Daniele de Rossi sebagai pelatih baru. Ex gelandang Roma itu disodori kontrak jangka pendek sekitar 6 bulan hingga 30 Juni mendatang. Jose Mourinho akhirnya didepak oleh AS Roma setelah 3 tahun mengelola raksasa seri A itu. Pemecatan Mourinho menimbulkan kontroversi untuk fans Chelsea lantaran menjadi pro dan kontra berharap Mo mau balik ke Stamford Bridge. Sebagian fans Chelsea yakin The Blues akan tertolong jika Maurizio Pochettino digantikan oleh Mourinho. Namun sebagian lainnya beranggapan pelatih asal Portugal itu tidak cocok dengan skuad yang sekarang. Thierry Ongry menjadi pembawa acara di gala penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023. Ia ditemani broadcaster asal Inggris Reshmin Kaudhuri. Legenda Arsenal itu meledek Tottenham Hotspur soal trofi. Sang legenda Arsenal yang membawakan trofi untuk Messi kemudian menawarkannya kepada sesama pembawa acara yang juga penggemar spurs Reshmin Kaudhuri sambil mengatakan, Anda tidak memenangkan banyak trofi. Liverpool akan menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan kilian Mbappé. Liverpool siap menyetujui penandatanganan dengan biaya sekitar 30 juta pound sterling atau setara 593 miliar rupiah. Tetapi gajinya akan diturunkan. Mbappé sendiri santer disebut bakal cabut dari PSG pada musim panas 2024 nanti. Sebab kontraknya akan berakhir pada Juni nanti, Mbappé juga tak sudi memperpanjang kontraknya di Park des Princes. Kini ia sudah bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub lain. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membocorkan rencana PSG jika mereka gagal mempertahankan kilian Mbappé. Ia menyebut PSG mempertimbangkan untuk memboyong Marcus Rashford sebagai penggantinya. Namun Romano mendekankan bahwa untuk saat ini, PSG belum bergerak untuk mendapatkan jasa Rashford. Fokus mereka saat ini adalah mempertahankan Mbappé. Mereka sedang mengupayakan agar sang penyerang bertahan di akhir musim nanti. Everton menatap hukuman kedua, Nottingham Forest menantikan sanksinya. Tapi perkembangan kasus Manchester City belum juga jelas. City sudah didakwa atas 115 pelanggaran selama 14 musim sejak 2009. Ancaman sanksi untuk City bisa sampai degradasi. CEO Premier League Richard Masters mengatakan, Tapi skala dan tipe dakwaan yang ditetapkan keman City, yang jelas saya tak bisa bicarakan, sedang diperdengarkan di lingkungan yang benar-benar berbeda. Sudah ada tanggal yang ditetapkan untuk persidangannya. Sayangnya saya tak bisa memberitahu kapan, tapi prosesnya berjalan kok. Bos Pijimol, Howard Webb Mengutarakan bahwa Liverpool seharusnya mendapatkan penalti kontra Arsenal pada Liga Inggris yang berakhir 1-1 pada 23 Desember 2023. Maman tersebut datang ketika tangan Martin Odegaard mengenai bola pada babak pertama laga di Anfield tersebut. Wasit di lapangan Chris Kavanagh tidak memberi penalti dan VAR David Cote tak memberi rekomendasi kepada sang wasit untuk melihat insiden tersebut di monitor pinggir lapangan. Manchester United ngebut pinjem Karim Benzema Setelah ex-bomber Madrid itu punya masalah di Al-Itihad, di bursa transfer musim dingin ini United memang dilaporkan sedang mencari striker baru. Di paru pertama musim 2023-2024, produktivitas gol setan merah cukup rendah sehingga mereka merasa perlu menambah armada di lini serang mereka. Sudah ada beberapa striker yang dikaitkan dengan EMU, namun nama Karim Benzema Intense dikaitkan dengan EMU dalam beberapa hari terakhir. Lionel Messi absen ketika dirinya mendapatkan gelar pemain pria terbaik versi FIFA. Jurnalis Spanyol Guilhem Balegui melaporkan bahwa Messi lebih memilih untuk tetap di Amerika Serikat dan berlatih bersama Inter Miami. Pemain berusia 36 tahun itu membuat keputusan untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh yang harus ditempu dalam perjalanan ke London karena akan mengakibatkan hampir satu pekan latihan pramusim terlewatkan. Son Hyung-Min mengalahkan Ronaldo dalam penghargaan pesepak bola terbaik di Asia untuk tahun 2023. Son meraih penghargaan ini untuk tahun ke-7 berturut-turut. Bintang Tottenham Hotsports ini memperoleh 22,9 persen suara. Mengungguli sesama pemain timnas Korea Selatan Kim Minjai dari Bayern München 19,54 persen. Dan Cristiano Ronaldo dari Al Nasser 17,06 persen. Dilansir akun ex-football talent Scott, Marcelino Ferdinand masuk jajaran pemain termuda yang mampu mencetak gol di Piala Asia. Dia berada di urutan ke-4 dibawah Son Hyung-Min, Muhammad Ali, dan Magid Muhammad Hassan. Usia Marcelino baru 19 tahun, 4 bulan, dan 6 hari ketika menjebol jala Iran. Pecapaiannya memang masih kalah dari Son yang menorehkan gol di Piala Asia pada usia 18 tahun, 6 bulan, dan 10 hari. Akan tetapi lewat catatan ini Marcelino menusejajarkan dirinya dengan Son. Ex-wasit Liga Indonesia Jimmy Napitupulo menilai keputusan wasit Tantasev Ilgis yang mengesahkan gol kedua Irak kegawa Indonesia sudah tepat. Dilansir tempo, Jimmy menjelaskan ada dua hal yang mungkin menjadi dasar wasit tidak menganulir gol tersebut. Pertama, dia mengatakan bahwa gol kedua Irak berada dalam rangkaian kejadian yang berbeda dengan pelanggaran offside sebelumnya. Hal ini karena bola sempat dihalau oleh pemain Indonesia sebelum akhirnya direbut kembali. Menurut aturan VAR, kata Jimmy, permainan akan diulang lagi dari awal sehingga peristiwa sebelumnya tidak dihitung sebagai sebuah kesatuan. Jimmy menambahkan mengenai kemungkinan kejadian kedua. Sang wasit beserta jajarannya melihat bahwa Osama Rashid yang melakukan sliding tidak mengenai bola, sehingga secara teknis umpan dikirim oleh Ali Adnan, dan sebelum bola dikirim Muhammad Ali masih berada dalam posisi onside. Fullback kiri Timnas Indonesia peratama Arhan resmi join Suwon FC, salah satu perserta Liga 1 Korea Selatan 2024. Kabar itu diumumkan Suwon FC di akun Instagram mereka. Sejauh ini belum diketahui berapa lama kontrak yang diterima Arhan. Satu hal yang pasti, pemain asal Blora ini didatangkan Suwon FC secara gratis. Kepindahannya Arhan ke Suwon FC sebenarnya tidak mengagetkan. Sejak beberapa bulan terakhir, rumor itu berhembus kencan. Harry Kane terus tampil mempesona di klub barunya, Bayan Mujen. 22 gol hanya dari 16 laga di Bundesliga musim ini sudah dibuatnya. Kane kini juga mengejar rekor gol Robert Lewandowski sebagai peceta gol terbanyak dalam satu musim Bundesliga. Lewandowski memegang rekor tersebut usai bikin total 41 gol di musim 2020-2021. Pelatih Bayern Mujen, Thomas Tuchel, yakin Kane mampu memecahkan rekor gol Bundesliga yang dipegang Lewandowski jika terus fit. Hal ini tak lepas karena Kane mampu terus menunjukkan permainan di level tertinggi. Real Madrid baru saja meraih trofi piala Super Spanyol. Florentino Perez pun resmi menyandang status presiden tersukses dalam secara Los Blancos. Ini menjadi kelar ke-33 Real Madrid selama dipimpin Florentino Perez. Pegusaha 76 tahun itu sudah menjabat presiden klub dua kali pada 2000 hingga 2006 dan 2009 hingga sekarang. Torehan trofi yang didapat Perez melampaui Santiago Bernabeu yang punya 32 titel selama menjadi presiden Los Blancos. Klub papan bawah Serie A, Empoli, Senin 15 Januari, memecat pelatih Aurelio Andrea Zoli yang baru bertugas selama 4 bulan. Dua asisten pelatih Andrea Zoli juga dipecat. Sang pelatih dipecat karena kinerjanya yang tidak bagus. Sebagai gantinya, Empoli telah menunjuk Davide Nicola sebagai pelatih baru. Pelatih 50 tahun itu dikontrak selama setahun dengan opsi perpanjangan satu musim. Sebelum Andrea Zoli, Empoli pada September silam telah memecat Polo Zanetti. Menurut laporan baru-baru ini, raksasa Turki Galatasaray tertarik pada penyerang Lazio Deji Kamada. Ketertarikan Galatasaray terhadap Kamada cukup serius, sehingga mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada bulan Januari. Akan tetapi, niatan Lazio adalah mempertahankan Kamada setidaknya hingga akhir musim dan kabarnya telah mengadakan pertemuan dengan sang pemain dan rombongan yang dijadwalkan pada bulan Juni. Di mana mereka akan membahas apakah mereka akan memperpanjang kontrak atau tidak. Remaja Serbia Matija Popovic Sedang diperebutkan banyak klub Eropa. Sejumlah klub di Eropa termasuk Manchester City dan Bayern München tertarik untuk merekrut Popovic yang tahun lalu bersinar di kejuaraan Eropa U17. Seperti laporan Gianluca di Marzio, Napoli kini telah memutuskan untuk ikut dalam perburuan Popovic Dengan ingin mengalahkan klub seperti Bayern dan klub lainnya untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang membidik empat rekrutan besar untuk membantu mengubah tim Manchester United di musim panas mendatang. Menurut Daily Mail, Ratcliffe telah mengidentifikasi nomor 9 baru sebagai prioritas yang akan didatangkan, serta posisi gelendang tengah, back tengah, dan back kanan. Untuk striker, MU mencari striker yang bertipikal seperti Harry Kane. Setan Merah juga mengejar pemain posisi back tengah, Jared Pernweid dari Everton dan Jean-Claire Teddy Ball dari OG Sinis. Gelendang Crystal Palace, Michael Ollis juga dilirik oleh MU. Jessel Ingar telah berstatus bebas transfer sejak Juni 2023 setelah Nottingham Forest melepasnya, tetapi sekarang bisa berangkat ke AS karena agen barunya bersiap menawarkannya ke klub MLS, yakni Portland Timbers yang dikelola oleh Phil Neville. Pemain 31 tahun itu berharap bisa segera pindah ke klub MLS sesegera mungkin, sehingga ia bisa memulai awal baru di Amerika. Tim Asuhan Neville akan memulai musim baru mereka pada 25 Februari melawan Colorado Rapids. Empat klub Liga Inggris yakni Crystal Palace, Everton, Newcastle, dan West Ham, dan satu klub Italia Juventus. Semuanya tertarik pada gelandang Manchester City, Calvin Phillips. Pemain internasional Inggris itu ada di pasaran bulan ini, dan City lebih memilih untuk menjualnya meski tidak menutup kemungkinan juga bisa meminjam kagak. City menginginkan biaya pinjaman diperkirakan sekitar 5 juta pounds, dan sebagian besar jika tidak seluruh, gajinya yang sebesar 135 ribu pounds per minggu dibayar pedul. Keeper Manchester United, Andre Onana, tidak masuk dalam squad untuk laga pembuka Kamerun di Biala Afrika melawan Guinea, selasa 16 Januari, dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut laporan Sport People, cuaca buruk yang mengganggu penerbangan jadi salah satu penyebabnya. Kondisi cuaca buruk di Yamous-Saukro membuat Onana terdampar sekitar 240 km jauhnya. Hanya beberapa jam sebelum laga dimulai, Onana berhasil tiba di Stadion Charles Conanbani sebelum pertandingan dimulai, tapi tidak masuk dalam squad Kamerun, dalam laga yang berakhir imbang satu-satu tersebut. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, angkat bicara terkait kekalahan timnas Indonesia dari Irak pada laga perdana grup D Biala Asia 2023. Senin 15 Januari 2024, Eric mengatakan bahwa sebenarnya target dari PSSI kepada timnas Indonesia di laga lawan Irak adalah imbang. Eric pun berharap untuk kedepannya, para pemain timnas Indonesia bisa berpikir ulang terkait kekalahan yang dirasakan ini. Harus ada evaluasi segera agar bisa lebih tampil gacor lagi di laga selanjutnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!